Halo, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Arnie UMT Untuk pembahasan kali ini adalah gangguan pada sistem pencernaan yaitu appendixitis Sebelum kita memulai, supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat untuk yang lainnya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih Untuk appendixitis, di sini kondisi di mana terjadi infeksi pada umbay appendix atau umbay cacing Nah, appendixitis ini merupakan penyakit bedah abdomen yang paling sering terjadi Untuk definisinya, appendixitis merupakan peradangan pada appendix yang mengenai seluruh organ di appendix Apendixitis juga penyebab paling umum inflamasi akun pada kuadran bawah kanan dari rongga abdomen dan Penyebab paling umum untuk bedah abdomen daruran Apendixitis juga merupakan penyakit bedah mayor yang paling sering terjadi Walaupun dapat terjadi di setiap usia, namun insiden yang paling sering terjadi adalah pada usia remaja dan dewasa muda Menurut William dan Wilkes, dalam Indri et al. 2014 menyatakan bahwa appendixitis merupakan peradangan pada appendix yang berbahaya jika tidak ditangani dengan segera di mana terjadi infeksi berat Yang bisa menyebabkan pecahnya lumen usus Di sini ada epidemiologi, puncak terjadinya appendixitis itu pada usia 20 hingga 30 tahun Penyebab appendixitis itu menurut Mansur 2000 appendixitis biasanya disebabkan oleh hiperplasia, polipolar, limfoid, efekalit, benda asing, striktur karena fibrosis akibat peradangan sebelumnya dan keganasan atau neoplasma Faktor-faktor di atas biasanya menyebabkan penyumbatan lumen appendix Penyumbatan ini yang dapat menyebabkan terjadinya pembekakan infeksi dan ulcerasi Penelitian juga untuk penelitian epidemiologi juga menentukan atau menunjukkan peranan kebiasaan mengkomsimakan yang rendah serat dan pengaruh konstipasi terhadap timbulnya penyakit appendixitis ini Klasifikasi appendixitis disini ada dua Pertama appendixitis akut dan appendixitis kronik Nah untuk appendixitis akut radang mendadak di umbe caci yang memberikan tanda disertai maupun tidak disertai rasangan peritorium lokal Gejala appendixitis akut ialah nyeri samar dan timbul yang merupakan nyeri visceral di daerah episgatrium di sekitar umbilikus Nah keluhan ini sering disertai mual, muntah dan umumnya napsumakan menurun Dalam beberapa jam nyeri akan berpindah ke titik McBurnary Nyeri dirasakan lebih tajam dan lebih jelas letaknya sehingga merupakan nyeri somatik setempat Yang kedua adalah appendicitis kronis memiliki gejala Pertama, tandanya riwayat nyeri perut kanan bahwa lebih dari dua minggu atau sumbatan di lumil appendix Adanya jaringan parut dan ulkus lama di mukosa Tanda yang kedua, keluhan hilang setelah appendix tomik Kemudian radang kronik appendix secara makroskopik dan mikroskopik Dan tanda yang ketiga, secara histopatologi Kriteria mikroskopik appendicitis kronik adalah fibrosis menyeluruh di dinding appendix Sumbatan parsial atau total lumen appendix Adanya jaringan parut dan ulkus lama di mukosa dan adanya sel inflamasi kronik Nah, insiden appendicitis kronik antara 1-5% Nah, di sini ada manifestasi klinis menurut Wijaya Hen dan Putri tahun 2013 Gejala-gejala permulaan pada persinti appendicitis Yaitu pertama, nyeri atau perasaan tidak enak di sekitar umbilikus Kemudian diikuti anoreksia, nausea dan muntah Ini berlangsung lebih dari 1 atau 2 hari Kemudian dalam beberapa jam nyeri itu bergeser Nyeri pindah ke kanan bawah Dan menunjukkan tanda rangsangan peritonium lokal di titik McBurner Nah, setelahnya nyeri rangsangan peritonium itu tidak langsung Kemudian nyeri pada kuadran kanan bawah saat kuadran kiri bawah itu ditekan Kemudian nyeri pada kuadran kanan di bawah bila peritonium itu bergerak seperti kita Bernapas dalam, kemudian berjalan, batuk dan mengedan Kemudian gejala yang berikutnya adalah napsumakannya menurun Nah, diikuti dengan demam yang tidak terlalu tinggi Biasanya terdapat konstipasi Tapi kadang-kadang juga terjadi diare Nah, untuk pemisahan fisik yang khas pada apesicitis itu adalah Raffinstein, Bosstein, atau Oblastomastein, Opturalstein, Danbystein, Tenhotstein, Kotserstein, Psikopsisstein, Oro, Rozanovasstein, Bloombergstein Nanti pembahasannya juga ada di pemisahan fisik Nanti kita bahas lebih lanjut ya Nah, ini teman-teman bisa lihat dan baca Tanda dan gejala pemisahan fisik yang khas pada abdomen Nah, ini penatelaksanaan jika dilakukan apesicitis Ini pemisahan fisik khusus untuk pasien apesicitis yaitu Pessoasain, dan lain-lain Nah, untuk patologinya Atau patologinya apesicitis ini Di sini, sesuai dengan pengamatan epidemiologi bahwa apesicitis itu berhubungan dengan asupan makanan yang rendah serat Kemudian, terbentuk fesis yang terlibat Atau fekalik, disini juga bisa menyumbat atau tersembat menyebabkan mukus yang diproduksi mukosa mengalami bendungan Nah, bisa juga karena dari fekalik tadi ada benda asing juga, kemudian ada fibrosa atau neplasma Nah, hal ini juga menyebabkan penyumbatan lumen pada apendik Kemudian, penyumbatan tersebut menyebabkan mukus yang diproduksi mukosa mengalami bendungan Makin lama mukus tersebut, makin banyak Namun, elastisitas dinding apendik memiliki keterbatan sehingga terjadi peningkatan tekanan intralumen Nah, tekanan tersebut akan menghampat aliran liver yang menyebabkan edema apendesis bakteri dan ulcerasi mukosa Nah, pada saat ini terjadi apendesis akut vokal Nah, ditandai dengan nyeri epigastrium Nah, kalau misalnya bila terjadi mukus itu berlanjut Nah, tekanan akan terus meningkat dan menyebabkan obsursi vena edema itu bertambah dan bakteri akan menembus dinding Nah, kemudian peradangan yang meluas akan mengenai peritonium setempat yang terjadi peritonitis Kemudian, peradangan yang meluas dan mengenai peritonium setempat ini akan menyebabkan nyeri perut kanan bawah Nah, kemudian dikatakan atau kita tentukan bahwa keadaan ini disebut apendisitis supuratif akut Nah, kalau misalnya peradangan yang meluas dan peritonium setempat ini Bila tekanan meningkat maka aliran arteri juga akan terganggu Nah, akan terjadi infak dinding apendik yang diikuti dengan ganggren Nah, stadium ini, kondisi ini kita sebut stadium appendicitis ganggrenosa Nah, kalau misalnya keadaan infak dinding apendik yang diikuti dengan ganggren Bila dinding apendiknya raput tersebut itu pecah Maka akan terjadi apendicitis perforasi Nah, itu yang tadi adalah patofisiologi apendicitis Nah, komplikasinya yang akan terjadi itu adalah perforasi dan abscess peritonitis Nah, kalau perforasi ini akan terjadi apendik menjadi terinflamasi Bila atau bisa terinfeksi dengan bakteri dan bisa dipenuhi dengan pus hingga pecah Jika apendik tidak diangkat tepat waktu pada appendicitis perforasi Terjadi diskontinuinitas pada lapisan muskularis apendik yang terinflamasi Sehingga pus di dalam apendik keluar ke nonggah perut Nah, sementara abscess peritonitis adalah peradangan peritonium Merupakan komplikasi berbahaya yang dapat terjadi dalam bentuk akun maupun kronik Bila infeksi tersebar luas pada permukaan peritonium Menyebabkan timbulnya peritonitis umum Aktivitas peristatik itu akan berkurang sampai timbulnya lius paralitik Usus meregang dan hilangnya cairan elektrolin mengakibatkan dehidrasi Kemudian shock, gangguan sukulasi, dan oliguria Peritonitis ini disertai rasa sakit perut yang semakin hebat Muntah, nyari abdomen, demam, dan leukositosis Alasan utama terjadinya perforasi apendik adalah tertundanya diagnosis dan tata laksana Nah, pada umumnya makin lama penundaan dari diagnosis dan tindakan bedah Kemungkinan terjadi perforasi makin besar Nah, untuk itu jika apendikitis telah didiagnosis Tindakan pembedahan harus segera dilakukan Untuk mencegah terjadinya komplikasi Kemudian untuk pemeriksaan penunjang Di sini pembedahan penunjang post-operasi apendiktomi Menurut Wijaya dan putus di 2013 Laboratorium dan data pembedahan diagnostik Jika laboratorium itu pada pembedahan ini Lekosi meningkat rentan 10.000 hingga 18.000 Kemudian neutrophic meningkat 75% Dan WBC meningkat sampai 20.000 Mungkin indikasi terjadinya perforasi Nah, untuk data pembedahan diagnostik Radiologi yaitu pada pembedahan ini Fotokolon menunjukkan adanya batu peces pada katup Kemudian pada pembedahan barium enema Menunjukkan apendikitis terisi barium hanya sebagian Nah, berikut contoh-contohnya ya Atau gambaran radiografi atau fotokolos Ini gambaran fotokolos Abdemen tampak apendikolik ya Ini tanda panah Kemudian ini pemisahan apendik Apendikografi ya Ini gambaran pengisahan penuh dengan kontras pada apendik Ini apendik yang normalnya Ini yang normalnya Nah, ini apendik yang membesar Ini gambarannya Ini yang ada tanah panah kecil Ini gambarannya Membesar Ya, membesar dan melebar Nah, kemudian penata laksanaannya bagaimana? Nah, penata laksanaan yang dapat dilakukan pada penderita apendikitis Meliputi penanggulangan konservatif dan operasi Pertama, penanggulangan konservatif Yaitu penanggulangan konservatif Terutama diberikan pada penderita yang tidak mempunyai akses kelayanan beda Berupa pemberian antibiotik Pemberian antibiotik berguna untuk mencegah infeksi Pada penderita apendikitis perforasis Sebelum operasi dilakukan penggantian cairan dan elektrolit Serta pemberian antibiotik sistemik Nah, untuk operasi Bila diagnosa sudah tepat dan jelas ditemukan apendikitis Maka, tindakan yang dilakukan adalah operasi pembuangan apendik Atau apendiktomi Penundaan apendiktomi dengan memberikan antibiotik Dapat mengakibatkan abses dan perforasi Pada abses apendik dilakukan drenase Yaitu pengeluaran anak Nah, ketiga adalah pencegahan tersier Nah, tujuan utama dari pencegahan tersier ini Mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat Seperti komplikasi intraabdomen Komplikasi utama adalah infeksi luka dan abses intraperitonium Bila diperkirakan terjadi perforasi Maka, abdomen dicuci dengan garam fisiologis atau antibiotik Pas keapendiktomi diperlukan perawatan intensif Dan pemberian antibiotik dengan lama terapi Disesuaikan dengan besar infeksi intraabdomen Nah, ini adalah gambaran ya Melakukan apendiktomi Ya, melakukan pembedahan ya Untuk tindakan apendiktomi Ini juga Kemudian ini gambarannya ya Lebih jelas Nah, kita masuk asuhan keperawatan Pada pasien Apendicitis Nah, untuk pengkajian yang perlu kita lakukan Itu pengkajian biodata Nah, biodata di sini adalah identitas klien Nama, umur, jenis lamis, status perkawinan, agama, suku, atau bangsa Pendidikan pekerjaan, alamat, dan nomor register Nah, kemudian lingkungan Dengan adanya lingkungan yang bersih Maka, daya tahan tubuh penderita akan lebih baik Daripada tinggal di lingkungan yang kotor Riwayat kesehatan Keluhan utama Jadi, pada daerah kuadran kanan bawah Jadi, sekitar umbilikus Jadi, saat batuk Jadi, dilakukan pemisahan Dan pisai Untuk pemisahan fisik yang kasian tadi Nah, di sini kita membahas satu persatu Nah, kemudian riwayat kesehatan Dahulu, riwayat operasi Sebelumnya pada kolon Kemudian riwayat kesehatan sekarang Sejak kapan keluhan dirasakan Berapa lama keluhan terjadi Bagaimana sifat dan hebatnya keluhan Di mana keluhan timbul Nah, kemudian keadaan apa yang memperberat dan memperingan keluhan tersebut Nah, pemisahan fisik berikutnya adalah infeksi Nah, pada appendicitis akut Sering ditemukan adanya abdominal swelling Sehingga pada pemisahan jats ini Biasanya ditemukan detensi abdomen Nah, untuk palpasi Pada daerah perut, kanan bawah Apabila ditekan akan terasa nyeri Dan bila tekanan dilepas Juga akan terasa nyeri Nah, nyeri tekan perut kanan bawah Merupakan kunci diagnosis Dari appendicitis Pada penekanan perut kiri bawah Akan dirasakan nyeri pada perut kanan bawah Ini disebut dengan tanda rauh sign Atau rauh sign sign Nah, tekanan pada perut kiri dilepas Maka juga akan terasa sakit di perut kanan bawah Ini disebut dengan tanda lombard Atau lombard sign Nah, kemudian yang berikutnya adalah Pemisahan colok dubur Pemisahan ini dilakukan pada appendicitis Untuk menentukan letak appendicitis Apabila letaknya sulit diketahui Kemudian Nah, kedua Jika saat dilakukan pemisahan Colok dubur ini terasa nyeri Maka kemungkinan appendicnya Yang meradang di daerah pelvis Nah, pemisahan ini merupakan kunci Diagnosis appendicitis pelvica Nah, di sini kita Pemisahan yang berikutnya adalah Uji PCOS Dan uji obturator Ini gambarannya Nah, untuk mengetahui letak appendicitis Yang meradang Uji PESOAS ini dilakukan Dengan rasangan otot PESOAS mayor lewat Dihiperextensi Sendi panggul kanan Kemudian paha kanan ditahan Ya, seperti ini Nah, bila appendic yang meradang Menempel pada PESOAS mayor Maka tindakan tersebut Akan menimbulkan rasa nyeri Ya, seperti ini gambarannya ya Nah, kemudian Sedangkan pada uji obturator Dilakukan gerakan refleksi Dan Andorotasi Sendi panggul pada posisi Terlentang Nah, posisi seperti ini ya Bila appendic yang meradang Kontak dengan Obturator Internus Yang merupakan dinim panggul kecil Maka tindakan ini Akan menimbulkan rasa nyeri Ya Kemudian pemisahan ini Dilakukan pada appendicitis pelvica Gambarannya seperti ini Nah, ini ya Yang saya Katakan tadi di awal ya Untuk pemisahan PCNK Pada appendicitis ya Nah, tadi Bapaknya sign Poise sign Optura sign ya Yang berikutnya Nanti kita bahas lagi ya Ini disini ada tanda-tandanya Nah, untuk perubahan pola fungsi Itu aktivitas itirahat Ya Berjalannya merese Kemudian sirkulasi Taki kardi Eliminasinya bagaimana Konstipasi pada Awitan awal Diare Kadang-kadang Distensi abdomen Jari tekan Atau jari lepas Kekakuan Kemudian Perlunan atau Tidak ada bisi khusus Nah, kemudian Makanan cairannya bagaimana Biasanya jadi anoreksia Mual atau muntah Nah, untuk nyeri Atau kenyamanannya Yaitu Nyeri abdomen sekitar Epigastrium dan umbilikus Yang meningkat berat Dan terlokalisasi pada Titik make burner Nah Peningkatan karena Perjalanan Atau bersin Ya Itu peningkatannya Atau nyeri akan terasa Lebih Terasa Apabila Pasiennya berjalan Atau bersin Batuk Atau menarik Napas dalam Nyari Berhenti Tiba-tiba Diduga terjadi Perkurasi Atau infak pada Apendiknya Kemudian Keluhan berbagai Rasa nyeri Atau gejala Tak jelas Berhubungan dengan Lokasi Apendik Contohnya Retrosecal Atau Sebelah Ureter Apri laku Berhati-hati Berbaring Kesamping Atau terlentang Dengan lutut Ditekuk Kemudian Meningkatnya nyeri Pada kuadran Kanan bawah Karena posisi Ekstensi kaki Kanan Atau posisi Duduk tegak Nyeri lepas Pada sisi kiri Diduga Implamasi Peritoninial Nah disini Ada Alvarado Score Dimana Alvarado Score ini Adalah Sistem Pendilaian Klinik Yang digunakan Dalam Diagnosis Apeticitis Disini Ada 6 item Klinis Ada 6 item Klinis Yaitu 1 2 3 4 5 6 Dan 2 Ini adalah Pengukuran Laboratorium Pengukuran Laboratorium Dengan jumlahnya Itu Totalnya Adalah 10 Poin Disini Diperkenalkan Pada tahun 1986 Dan Meskipun Dilakukan Untuk Wanita Hamil Tapi Sekarang Sudah Divalidasi Secara Ekstensif Pada Populasi Yang Tidak Hamil Jadi Score Alvarado Yang dimodifikasi Saat ini Sudah Dapat Digunakan Interprestasi Score Alvarado Adalah 5 Sampai 6 Kemungkinan Apedicitis Atau Compatible 7 Sampai 8 Kemungkinan Besar Apedicitis Atau Probable 9 Sampai 10 Itu Pasti Apedicitis Atau Very Probable Nah Berikutnya Adalah Pernapasan Untuk Pernapasan Kita Periksa Apakah Ada Takipno Kemudian Pernapasannya Bagaimana Apakah Dangkal Keamanannya Biasanya Jadi Demam Biasanya Rendah Demam Tidak Terlalu Tinggi Diagnosa Keperawatan Untuk Preoperasi Nyeri akut Resiko Tinggi Terhadap Infeksi Resiko Volumen Cairan Kurang Dari Kebutuhan Tubuh Ketidak Seimbangan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan Tubuh Atau Defisit Nutrisi Ini Diagnosa Keperawatan Dapat Kita Sesuaikan Dengan Buku SDKI Untuk Menyesuaikan Penegakan Diagnosa Keperawatan Nah Untuk Postoperasi Itu Diagnosa Biasanya Muncul Itu adalah Resiko Kekurangan Volume Cairan Nyari Akut Kemudian Kerusakan Integritas Kulit Nah Untuk Intervensi Dan Evaluasi Kita Bisa Berpodoman Pada Buku Siki SRI Disesuaikan Dengan Diagnosa Keperawatannya Disini Saya Telah Mengumpulkan Beberapa Penelitian Atau Jurnal Tentang Penata Laksanaan Penyakit Apendisitis Yang Pertama Penelitian Yang Dilakukan Oleh King Bede Dan Barbara Tahun 2013 Mengungkapkan Bahwa Perawat Mengaku Ambulasi Pasien Merupakan Tanggung jawab Sebagai Sebagai Tindakan Keperawatan Disiplin Lain Yang Berfokus Pada Kemandiran Pasien Dan Kesejahteraan Psikosoial Tapi Ini Tidak Lepas Dari Berkolaborasi Dengan Terapi Fisik Terapi Dan Rekomendasi Dari Dokter Agar Mengurangi Resiko Dan Meningkatkan Pemanfaat Sumber Daya Penelitian Berikutnya Adalah Penelitian Yang Dilakukan Oleh Siti Waisani 2020 Penelitian Ini Adalah Studi Kasus Penurunan Intensitas Skala Nyari Pasien Apendik Post Apendiktomi Menggunakan Teknik Relaksasi Benson Hasil Dari Penelitian Ini Adalah Klien Mengalami Penurunan Intensitas Skala Nyari Dengan Hasil Nyari Ringan Tanda Vital Dalam Kisaran Normal Seperti Ekspresi Klien Tampak Tenang Dan Santai Teknik Relaksasi Benson Dapat Menurunkan Intensitas Skala Nyari Pada Pasien Post Apendiktomi Penelitian Berikutnya Dari Ika Nurjana Tamrin Tahun 2018 Penelitian Dengan Judul Pengaruh Slow Depth Breathing Terhadap Nyari Pada Pasien Post Apendicitis Penelitian Ini Memperoleh Hasil Pipelio 0,001 Dan Alpha 0,05 Dimana Pipelio Lebih kecil Dari 0,05 Atau Pipelio Lebih kecil Dari Alpha Sehingga Dapat Disimpulkan Bahwa Ada Perbedaan Yang Signifikan Dari Penelitian Yang Saya Simpulkan Saya Membuat Suatu Trend Dan Isu Terkait Penyakit Apendicitis Trendnya Terkait Relaksasi Benzon Dapat Menurunkan Intensitas Skala Nyeri Pada Pasien Post Apendiktomi Yang Kedua Adalah Kesimpulan Latihan Slow Depth Breathing Secara Signifikan Mengurangi Tingkat Nyeri Pada Pasien Pasca Apendicitis Isunya Terkait Ambulasi Pasien Merupakan Tanggung jawab Sebagai Tindakan Keperawatan Dan Disiplin Lain Yang Berfokus Pada Kementerian Pasien Dan Kesejahteraan Psikososial Hal Ini Berkolaborasi Dengan Ahli Terapi Fisioterapis Dan Melaksanakan Tindakan Ambulasi Mengurangi Resiko Dan Menyesuaikan Dengan Ketersediaan Sumber Daya Namun Perawat Tidak Bertanggung jawab Memberikan Keputusan Untuk Terapi Latihan Ambulasi Atau Terapi Fisik Atau Medikasi Sehingga Pelaksanaan Tindakan Terapi Tersebut Diberikan Pada Pasien Sesuai Izin Terapi Fisik Atau Fisioterapi Kemudian Rekmentasi Atau Izin Dari Dokter Agar Mengurangi Resiko Dan Analisa Analisi Spiko Mungkin Untuk Pembahasan Apendicitis Sudah Selesai Disini Kita Ada Tugas Pred dan Postes Disini Adalah Tugas Individu Silahkan Dikerjakan Seperti Biasa Ditulis Tangan Dan Tambah Tugas Buat Rangkuman Materi Ini Adalah Tugas Individu Untuk Tugas Kelompok Teman Teman Satu Kelas Ditugaskan Untuk Membagi Empat Kelompok Untuk Membuat Manajemen Kasus Pada Pasien Dengan Penyakit Gangguan Sistem Pertinaan Kelompok Satu Membahas Tentang Apendicitis Kelompok Dua Membahas Tentang Siakolorektal Kelompok Tiga Membahas Tentang Gastritis Kelompok Empat Itu Membahas Dengan Kolitiasis Tugas Ini Dibuat Dalam Bentuk Makalah Kemudian Baik Tugas Individu Maupun Tugas Kelompok Itu Dikirim Di Kelas Edmodo Tolong Untuk Kirim Tugas Tugasnya Harus Sesuai Dengan Kolom Komentar Yang telah Saya Siapkan Jangan Diberanda Baik Untuk Pembahasan Penyakit Apendixitis Hanya Sampai Disini Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Yang Saya Sampaikan Dapat Bermanfaat Buat Kita Semuanya Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Sebelum Saya Tutup Jangan Lupa Like Subscribe And Share Supaya Video Ini Lebih Berkembang Lagi Dan Bermanfaat Buat Yang Lainnya Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh